Hai hai teman-teman pada video kali ini kita akan boxing paket ini kali ini CCTV wah agak penyok sedikit kita buka dosnya ini dia CCTV nya udah pernah membeli CCTV seperti ini dengan merk yang sama ini kualitasnya lumayan banget dengan harga Rp150.000 sampai Rp180.000an disini kelengkapannya disini ada checking pengamannya charger untuk power adapter disini terbaca 0,3 ampere 5 volt inputnya outputnya 1500 ampere tapi sih rata-rata kualitas charger yang seperti ini sih kurang baik ya jadi udah sempet pakai tuh di CCTV saya yang lain dia tuh nggak bertahan satu bulan itu udah mati-mati ini chargernya jadi lebih baik nanti teman-teman bisa menggunakan charger atau adapter tipe lain jadi ini bagusnya sih nggak digunain ya karena kurang-kurang bagus ini ampere nya keluaran ampere kurang bagus lalu disini ada purnya ada penusuk untuk reset tombol reset ada kabel-kabelnya lumayan ini untuk soket untuk di ini dia bisa sambung ke sini nah ini kita paku atau kita bor ke tembok supaya sebagai mountingnya nanti ke tembok gitu lalu disini ada buku manualnya ya manualnya sama seperti CCTV jenis lainnya jadi kamera CCTV ini bisa mengangguk sampai ke sini tapi ini jangan dipaksa ya bisa belok muter kiri-kanan ini bisa scale ke atas ini bisa turun ke sini di sini bisa dilihat ini speaker ya yang bolong-bolong kayak gini ini disini speaker speaker sumber suaranya lalu di sini nih tempat dia muter ada di sini ada tiang di sini dia tempat muter disini dia buat muter kiri-kanan lalu kita kesini disini ada posisi lensa baik berikutnya saya akan kasih tahu detak posisi penyimpanan memory card nah teman-teman bisa lihat ini posisi untuk menyimpan memory card untuk menaruh memory card ini harus agak hati-hati ya karena saya melihat ada beberapa review gitu teman-teman yang membeli di Tokopedia dan di Shopee itu mereka salah memasang sehingga memory card nya itu masuk ke dalam sini ke bagian rumah lensa ini akibatnya harus dibongkar jadi untuk ngambilnya jadi memang harus sedikit hati-hati nih disini bisa dilihat saya menambahkan cahaya disini memasang micro SD nya seperti itu caranya berarti seperti ini nih posisinya seperti ini ya oke nah disini bisa dilihat ada besi disitu ada pelat besi kita masukkan nah dia udah terkunci ya sudah ada klik-klik gitu disitu terkunci dia di dalam ini adalah lensanya lalu di kiri kanan lensa ini di bagian sisi ini di dalamnya ini terdapat lampu infrared yang dia akan menyala saat cahaya itu gelap kondisi di sekitar gelap teman-teman bisa lihat dua titik warna merah disini juga terdapat dua titik warna merah ini tuh cahaya infrared tapi dengan hasil gambar hitam putih black and white baik teman-teman disini saya akan sedikit memberikan penjelasan tutorial cara menyambungkan kamera CCTV ini ke HP melalui WiFi sebelumnya kita harus punya jaringan WiFi dulu ya di rumah kalau kita nggak punya jaringan WiFi kita bisa menggunakan mode namanya HP hotspot yaitu jadi dari HP ini langsung terhubung ke CCTV nya itu bisa kalau kita nggak punya WiFi tapi kalau kita punya WiFi kita bisa menggunakan disini WiFi connection gitu dari router rumah kita terhubung ke HP ini lalu bisa tersambung ke kamera ini nah disini saya akan memberikan penjelasan sedikit saja pertama kita nyalain kameranya dengan sambungin kabel power langsung ke CCTV nya ke belakang sini udah tunggu nah disini ada lampu dua lampu infrared dia menyala tunggu kameranya selagi nunggu kameranya kita bisa buka aplikasi di HP nya V380 Pro nah dia lagi bunyi-bunyi tuh lagi ngatur-ngatur disini kita buka CCTV nya disini bisa masuk ke akun tapi ntar kalian harus daftar atau langsung kesini try without without akun di atas continue masuk nah tuh CCTV nya lagi muter-muter dia lagi kalibrasi kamera nah disini sedangkan di layar handphone saya disini saya sudah terhubung ke aplikasi V380 nah sebelumnya untuk bisa terhubung ini disini ada kamera CCTV saya yang di rumah yang sudah terpasang nah sebelum terhubung ke CCTV ini kita hubungkan Wifi Wifi nya ini ke si kamera nah disini bisa dilihat NV62464029 itu adalah Wifi si kamera ini kita hubungkan langsung ya ini sudah tersambung setelah tersambung kita kembali ke aplikasi nah di aplikasi kita klik tambahkan ini plus lalu kita bisa scan barcode yang ada di bawah di belakang nah barcode sudah di scan di sini kamera terdeteksi bisa dilihat lalu bisa kita klik add device only atau real-time preview klik aja add device terserah ini mau dinamain apa kitchen aja coba kita finish save nah disini bisa dilihat kameranya lagi proses connect yang di atas di sini ada tulisan di sini kitchen kameranya lagi connect kita tunggu aja sebentar nah disini ada set password nah bikin aja disini kan admin password admin admin 17 misalnya oh kurang panjang ya admin admin 17 oh nggak bisa ya apapun lah passwordnya terserah kalian disini saya bikin 3 git aja 17 17 dan harus ada huruf besar huruf besar 3 git 17 17 oke kita confirm masuk eh disini ada dua pilihan complete dan network configuration atau only hape for hotspot connection kalau only for hape output connection itu hape kita handphone ini smartphone ini langsung terhubung dengan kamera CCTV artinya tidak tersambung ke wireless atau ke wifi atau ke router kita yang ada di rumah nah kalau disini saya akan mencontohkan yaitu complete the network configuration artinya ini menggunakan wifi saya click complete nah disini saya pilih ke wifi station mode kalau hape hotspot ini itu koneksi dari hape ini langsung ke CCTV saya bikin ke wifi station mode disini nah kita milih wifi yang kita punya di rumah atau di lingkungan kita atau di tempat kita ya dimanapun itulah nah disini ada beberapa kan wifi itu tangga saya wifi saya juga ada disini disini saya konekin ke my wifi itu wifi saya masukin passwordnya kita save udah sudah segitu doang simple kan kamera ini udah langsung terhubung dengan wifi kita dengan koneksi ke internet kita disini kita tinggal menambahkan ee SD card untuk menyimpan datanya di abis online nah kameranya lagi restart ya kita tunggu aja sebentar kita kita repress disini disini hape kita udah terhubung dengan wifi my wifi disini hape ini aplikasinya sudah terhubung dengan wifi disini udah bisa dilihat kan di kitchen kitchen ini adalah kamera CCTV yang baru ini kita klik nah timbul dia tuh kameranya sudah keluar oke coba kita arahkan tempat tempat lain nah ini dia gambarnya sudah keluar kan disini ada di layar ini kita arahkan ke bunga aja ya nah gini di layar ini bisa kalian lihat disini ada SD kalau gak salah sih di bawah 720 ya kalau HD ini dia udah full 720 gambarnya dia lebih detail bisa dilihat disini kan disini itu lebih detail kita balikin lagi ke SD coba kita geser sedikit ini sudah di SD kita zoom nah bisa dilihat kan perbedaannya nah ini ini kita lihat lagi sedikit berbeda kan lebih bagus saat dia di setting di SD gitu dia disini bisa di setting bisa dilihat di atas sebelah kiri disini settingannya 1080p kan kalau dia di HD itu pikselnya akan turun di 720 seharusnya di 720 gitu perbedaannya adalah nanti hasil data yang akan tersimpan di micro SD kita nah disini saya sudah membeli micro SD merek Vigen ini micro SD ini 64 GB ya Vigen ini harganya sekitar 80an 70 sampai 80an di marketplace juga dan ini micro SD yang rekomendasi untuk digunakan ke CCTV ya karena dia stabil gitu dan 64 GB ini perkiraan saya bisa 1 bulan nah kalau di setting di Full HD atau di 1080p tapi kalau di 720p dia bisa lebih lama bisa 2 bulan gitu nah ini CCTV bisa kita geser dari sini nih kita bisa klik dari sini jadi dimanapun nanti CCTV ini kita tempatkan kita dari rumah itu bisa menggeser gesernya tuh ke bawah itu responsif banget tuh tapi jangan lupa pastikan internet teman-teman tuh bagus ya jadi dengan harga 150 ribuan itu udah worth it banget kamera ini dibanding CCTV yang jenis bolham saya sempat beberapa kali membeli jenis CCTV gitu kalau yang untuk bolhamnya tuh wah gambarnya tuh gak bisa diandalkan lah jadi jangan sangat tidak disarankan untuk membeli CCTV yang tipe bolham tapi ada beberapa memang seller-seller yang menjual CCTV tipe bolham dan kualitas baik ada beberapa tapi kalau saran saya untuk mencari CCTV cari yang tipe seperti ini memang mereknya gak ada CCTV yang kayak gini tapi dia tuh bagus hasil gambarnya tuh dia bisa muter 280 derajat bisa balik lagi jadi CCTV dengan harga 150 ribu ini sangat recommended ya buat teman-teman untuk terlebih untuk menjaga keamanan rumah untuk bisa melihat apa aktivitas orang di rumah seperti apa mengawasi anak mengawasi orang tua yang misalnya yang sakit-sakitan atau gimana dan juga juga menjaga keamanan ibaratnya orang ada niat berbuat jahat dia melihat CCTV itu jadi jadi gak jadi gitu apalagi misalnya ada orang melakukan kejahatan dengan CCTV ini lumayan ada video gitu ada bukti yang bisa kita tampilkan ibaratnya kita mau melapor ke polisi atau kemana gitu ya ini saya coba gerakan lagi ya bisa diturunkan lagi ke bawah tuh geser ke atas mentok sampai tinggi ke atas nah ini sangat responsif ya dibanding dengan kamera CCTV yang tipe bolham disini saya punya karbisnya nih saya ada karbisnya ini yang tipe bolham ini saran saya sih jangan dibeli keuntungannya memang yang tipe bolham ini kita memasangnya mudah karena tinggal bikin colokan ke lampu aja kalau yang ini tuh kita CCTV model ini kita harus menyiapkan staker listrik kita harus tarik kabel untuk power adaptornya ya intinya ada sedikit effort untuk memasang CCTV tipe ini tapi disitu ada kepuasan kepuasannya itu hasil gambarnya ini saya akan keluar dari aplikasi saya akan back ini CCTV yang offline ini adalah yang bolham ini akan saya gantikan dengan CCTV yang baru yang ini nah ini CCTV saya di luar yang menggunakan kamera yang sama dengan yang sekarang saya gunakan ini saya setting di HD karena ini saya setting di HD biar dia bisa 1 bulan full dengan memori 32GB kalau di HD dia gambarnya lebih detail lagi ini kita coba zoom ya ini karena malem malem jadi gak terlalu detail tapi kalau siang detailnya lumayan banget ini ini mobil tetangga saya bisa terlihatkan disitu cukup detail gitu nah disini bisa kita replay bisa kita lihat aktivitas disini kita klik bagian micro SD ya nah lalu kita pilih tanggal kapan kita mau reviewnya kita lihat kemarin misalnya event group pilih jamnya ini jam 20 turun lagi kita ambil siang lah biar lihat siang tapi tapi disini saya ini settingannya dalam kondisi SD ya artinya gambarnya gak terlalu bagus cuma dia cukup detail nah ini bisa teman-teman lihat itu detail gambarnya cukup detail ya artinya kalau ada orang ada aktivitas orang tuh akan terlihat jelas wajah orang dan lain-lain kalau dia bisa merekam full satu bulan ya teman-teman dengan memori 32 GB nah kita keluar dari sini ini kamera yang dibawah nah kamera yang baru ini yang ini akan saya gunakan untuk menggantikan kamera ini CCTV bolam ini dia offline suka mati-mati terus jadi saran saya sih jangan beli CCTV tipe bolam ini ini karena dia sering mati jadi saat dia agak panas dia mati konek Wifi susah lemot saat di belokin kiri-kanan dan lain-lain itu beloknya lemot gambarnya jelek kurang bagus deh saya menyesal sih beli tipe apa sih sih tipe bolam ini ini saya lebih prefer ke kamera yang ini CCTV yang ini coba kita lihat sini tuh cepet dia connectnya cepet oh iya ada opsi lain untuk modifikasi tapi nanti mungkin saya akan bahas di video berikutnya ya modifikasi CCTV ini biar viewnya bisa lebih lebar itu dengan lensa seperti ini ini kita tambahkan di CCTV di depan seperti ini nah sorry agak susah ya nah jadi dia lebih lebar nanti deh di video berikutnya saya akan buat saya akan buat review menggunakan lensa ini ya dan cara tutorialnya oke teman-teman berikutnya saya akan kasih gambaran tentang hasil kamera ini di siang hari ya dan ini akan saya pasang untuk di luar ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati